Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Grid Ototip, dimanapun Anda berada. Semoga saat ini Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk yang belum ngopi, silahkan ngopi dulu biar fresh ya. Oke, kali ini saya akan membahas soal transmisi CVT, yaitu bagaimana cara merawatnya dan seperti apa sih perlakuan yang benar agar transmisi itu jadi awet pemakaiannya. Oh iya, seperti kita ketahui bahwa belakangan ini kan beberapa APM, bahkan hampir semua ya, sudah mulai beralih menggunakan transmisi jenis CVT untuk bidang transmisi otomatis pada line-up mereka. Nah, terutama buat yang post buyer nih yang baru ingin memiliki mobil dengan transmisi jenis ini, harus tahu dulu nih cara kita merawatnya baik seperti apa dan cara penggunaannya seperti apa. Oke, titik, tonton terus video ini sampai habis ya. Oke, kalau yang sudah-sudah, umumnya pembahasan soal transmisi otomatis ini sering kepada bengkel spesialis. Nah, kali ini kita akan menanyakan langsung kepada produsen, salah satu produsen pembuat mobil ya, yang pastinya lebih tahu mengenai produk yang dibuatnya. Nah, saat ini gue sudah terhubung dengan Bro Dimas Aska, beliau ini sebagai Head of PR-nya PT Toyota Astra Motor. Halo Bro Dimas! Halo, Om Kuntung. Sehat ya? Halo, bagaimana kabarnya? Baik ya? Bagaimana sehat semua ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oke, ini, seperti tadi gue sebutin bahwa trennya saat ini kan banyak pabrikan beralih menggunakan transmisi jenis CVT ya, termasuk Toyota ya. Toyota mungkin sudah dimulai dari Sienta dulu ya, Sienta sama Yaris ya. Nah, sekarang ini beralih ke MPV andalannya ini, yaitu Avanza nama Veloz nih. Oke, mungkin bisa dijelasin apa sih alasan Toyota mengganti jenis transmisi ini yang dulu dari tahun 2003 ya, pertama keluar dari 2003 sampai 2021, itu masih menggunakan AT biasa ya, sekarang beralih ke CVT. Bagaimana alhamdulillah? Oke, Om Kuntung. Pertanyaan itu menarik sebenarnya. Jadi, kalau tentang kita ngomong CVT, sebenarnya itu kalau misalkan kita tarik mundur, sebenarnya itu nggak cuma sekedar adanya CVT menggantikan otomatik sebenarnya. Bahkan kalau kita tarik mundur lebih jauh lagi di Luang Kuntung, perjalanan menuju otomatik aja kan perjalanan panjang banget ya. Bahkan sampai sekarang itu sebenarnya kalau misalkan kita lihat pasar di Indonesia juga, manual pun tidak pernah ditinggalkan sebenarnya. Masih tetap dibutuhkan ya. Betul. Nah, kalau kita ngomong CVT, sebenarnya relatif sama di Luang Kuntung. Jadi, didasari oleh memang trennya berubah, kebutuhannya berubah, apa yang diinginkan konsumen berubah, menyebabkan akhirnya ada pilihan otomatik dan ada pilihan CVT. Ya, CVT ini kan ya mungkin dulu ngetrendnya justru bukan di mobil ya. Pertama kali itu justru ada di motor metik ya. Ada di motor metik sebenarnya. Jadi, memang relatif kalau misalkan kita beda, pasti berbeda banget. Yang satu benar-benar manual, yang satu benar-benar otomatik. Walaupun sekarang otomatiknya ada yang ke CVT. Nah, salah satu alasannya kenapa sih harus ke CVT? Ya, otomatis kan kebutuhannya berubah. Dulu, kalau misalkan kita bandingkan antara otomatik biasa sama CVT, otomatis jauh lebih smooth. Yang mana kalau di motor metik. Betul. Di motor metik kan kadangnya nggak perlu kayak nggak pernah ada ganti gigi nih. Benar ya. Padahal kan sebenarnya kan. Walaupun sebenarnya ada teknologi virtual gear itu. Kalau bagi yang ingin sensasi berkendara manual, masih ada. Masih ada sebenarnya. Itu salah satu alasan ya dibikin kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya gini. Kalau misalkan kita lihat sebenarnya salah satu trend yang paling besar sekarang itu apa sih sebenarnya kan. Yang terjadi trend dunia itu adalah ramah lingkungan ya. Sebenarnya. Iya betul. Iya kan. Nah, ramah lingkungan itu kan sebenarnya kalau misalkan kita lihat arahnya ke arah ramah lingkungan itu sebenarnya salah satu itu adalah kendaraan ragnifikasi. Sambil kata seperti itu. Dengan adanya, dengan perpindahan ke CVT, otomatis satu. Kenapa bisa lari ke ramah lingkungan? Karena ya pasti efisiennya akan lebih baik. Kenapa? Karena kalau misalkan masih di otomatik biasa itu sebenarnya kita gear ketemu gear kan sebenarnya. Iya benar 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 benar. Kalau ini kan sudah tidak ada gear gigi lagi. Akibatnya ya itu jadi faktor yang membuat si mobil itu akan jadi lebih efisien. Tapi di satu sisi ujung akhirnya adalah ramah lingkungan. Jadi CVT ini adalah lebih nyaman tadi. Kebutuhan yang lebih nyaman. Terus yang kedua juga ada impact positifnya. Yaitu adalah mungkin efisiennya yang terbaik. Efisiennya yang terbaik. Nah, akibatnya makanya pelan-pelan nih Om Gentung. Dulu, kalau misalkan kita cari CVT cukup lama ya sebenarnya. Di Indonesia pun ya. Sudah berapa tahun yang lalu sudah ada CVT. Ya pelan-pelan sudah mulai dipindahkan modem-modem lain. Yang termasuk yang paling baru ya mungkin tadi di Avanda dan Teros pun ya kita semarkan juga. Nah, itu dia poinnya di situ. Bahwa CVT ini sudah mulai merambah ke mobil keluarga nih. Yang dulunya masih pada pakai AT konvensional. Betul. Oke, sekarang perawatannya sendiri nih. Apakah sama dengan metik konvensional pada umumnya? Ataupun mobil manual deh? Misalnya kira-kira penggantian oli transmisinya sendiri itu disarankan setiap berapa tahun sekali kah? Atau berapa kilometer sekali kah? Untuk perawatannya pada dasarnya memang ada sedikit berbeda ya. Tapi relatifnya sebenarnya cara berpikirnya sama. Bahwa dua cara bekerja antara CVT maupun metik konvensional itu kan dua-duanya sebenarnya kan tetap memindahkan satu gear ke satu gear yang lain. Sehingga kita membantu pergerakan dari engine-nya sebenarnya. Nah, mungkin yang membedakan basic-nya adalah CVT itu sudah tidak pakai roda gigi lagi. Sementara kalau kita metik konvensional itu kan pindah-pindah gear kan sebenarnya. Nah, jadi oli yang dipakai transmisi CVT itu itu termasuk dalam kategori adalah long life period. Jadi memang penggunaannya lebih lama. Bahkan kalau misalkan kita mengacu ke buku manual, itu mengganti oli transmisinya aja itu di 100 ribu kilometer atau 4 tahun sekali. Tapi sebenarnya itu kan dalam kondisi normalnya. Karena gini Om Kentung, kenapa aku bilang dalam kondisi normalnya? Karena kalau misalkan kita asumsikan antara diriku sama Om Kentung ini kita tinggal di tempat yang sama, di komplek yang sama. Tapi misalkan tiap hari Om Kentung pakai mobil yang sama dengan diriku, jarak tiap harinya 10-15 kilometer misalkan seperti itu. Sementara diriku misalkan tiap hari harus kecik harang. Maka otomatis penggunaan CVT-nya bisa jadi berbeda sebenarnya. Itu yang menyebabkan makanya perlunya ada perawatan berkala sebenarnya Om Kentung. Biar bisa ketahuan juga. Nah makanya gini Om Kentung, suka kan kalau ditanya tuh kalau misalkan kita perawatan berkala sebenarnya nggak cuma di Toyota, nggak cuma mobil, bahkan motor. Pasti ditanya nih, tiap hari kemana aja? Oh iya, iya. Ya sering aja. Nah sebenarnya gini Om Kentung, itu tuh adalah teman-teman di bengkel ini mencoba untuk tahu sebenarnya Om Kentung. Kebiasaan menggunakan mobilnya seperti apa, sehingga kalau misalkan ternyata ada anomali atau ada hal-hal yang berbeda dari normalnya, ketahuan dari mana sebenarnya Om Kentung. Jadi walaupun memang... Termasuk misalnya dia sering terjebak macet atau gimana gitu. Betul Om Kentung, betul. Karena gini Om Kentung, kita nggak usah ngambil logika itu aja Om Kentung. Malangnya apalagi gini, aku sama Om Kentung tinggal di tempat yang sama, daerah yang sama, beli mobil di hari yang sama. Dalam waktu sebulan atau dua bulan kemudian, bisa jadi kalau kita ketemu Om Kentung ngobrol, kalau kita sama-sama ngobrol feel efficiency, bisa jadi berbeda Om Kentung. Iya betul, betul, betul. Jadi faktor penggunaan, faktor lokasi, faktor hari-hari habit dan lain-lain itu banyak pengaruh. Makanya sebenarnya kalau misalkan kita ngomong ke CVT pun, sebenarnya relatifnya sama. Bahwa memang ini masuk dalam kategori long life period, tapi tetap sarannya adalah tetap lakukan yang namanya perawatan berkala. Karena dalam perawatan berkala itu, ya kita bisa cek nih, oh kondisinya masih oke nih, atau oh kondisinya udah nggak oke nih. Anomali-anomali itu yang anakannya bisa. Dalam perawatan berkala itu kan kondisi mungkin kondisi oli transmisinya dicek juga ya. Betul, betul. Warnanya sudah berupa, atau apa, atau mungkin levelnya udah berkurang dan sebagainya. Ya, betul, betul. Mungkin agak bedanya adalah kalau misalkan ke Matic Conventional, long life period-nya nggak. Jadi lebih kepada kalau nggak salah kan, di Matic Conventional itu bahkan tiap, dianjurkan tiap Rp10.000 juga ganti. Sebenernya, Rp20.000 dikuras. Betul, Rp10.000 ganti, Rp20.000 dikuras sebenernya. Nah, ini sedikit lebih, bukan sedikit, jauh lebih lama, tapi gitu. Tetap sarannya adalah sebisa mungkin lakukan yang namanya perawatan berkala, pengecekan berkala. Karena ya tiap orang bisa berbeda sebenarnya om kentung. Betul. Oke, mengenai oli transmisinya sendiri. Jadi, perlu dikuras menggunakan mesin khusus atau cukup kuras biasa. Relatif sama. Matic Conventional kan ada alat untuk ngedorong. Ya, kayak gitu. Relatif sama sebenarnya om kentung. Sama ya. Relatif sama sebenarnya. Jadi tidak ada perbedaan terlalu signifikan, tapi ya itu tadi yang paling signifikan adalah timing-nya sebenarnya. Timing-nya, benar. Karena satu, Matic Conventional kerjanya lebih keras karena ada si gear yang harus di... Harus dilumasi, sementara ya itu udah gak bagi gigi nih sebenarnya. Tapi relatifnya sama sebenarnya cara bekerjanya. Nah, untuk oli transmisi CVT-nya sendiri itu, kalau dari Toyota itu ada spesifikatif khusus, Kak. Misalnya kalau oli mesin kan ada api servis berapa, apa-apa, ini kalau untuk oli CVT-nya sendiri gimana? Yang penting gini, om kentung, jangan sampai salah pakai oli sebenarnya. Nah, itu dia tuh. Misalnya dia, kalau misalnya ternyata dia pakai ATF, ya itu kan untuk mengganti kompensional kan. Dan efeknya bisa seperti apa itu? Betul, betul. Betul gini. Itu yang aku bilang tadi sebenarnya gini, jangan sampai salah pakai oli. Sebenarnya gini, kalau misalkan di Toyota yang aku tahu itu ada, di oli-nya itu ada tulisan ini oli CVT. Sebenarnya. Betul, ini oli untuk kalau CVT, pasti ketahuan bedanya sebenarnya. Karena gini sebenarnya om kentung, oli mau di CVT, mau di kompensional, sebenarnya relatifnya poin utamanya adalah sebagai pelumas. Nah, tapi kalau misalkan kita membandingkan titik kemampuan melumas antara oli di oli transmisi biasa, transmisi biasa, otomatik biasa, sama CVT, sebenarnya tingkat pelumasannya itu jauh lebih tinggi di yang biasa. Karena ada gigi-gigi tadi itu ya. Betul. Nah, impactnya apa? Kalau dipakai itu di CVT, karena nggak ada roda giginya, kemungkinan selipnya lebih besar. Oh ya, mungkin ada kandungan yang bikin licin itu ya. Nah, betul. Akibat dia lebih licin, kemungkinan selip, maka tenaganya bisa justru kurang. Karena selip tadi. Kalau di motor kan ada motor transmisi, motor matbang, begitu dikasih motor olimatic, ya selip semua itu. Iya, semua. Betul. Sekali sama sebenarnya. Karena ada yang ada kandungan tesek itu ya. Betul. Jadi sebenarnya yang paling dasar adalah jangan sampai salah menggunakan oli aja paling dasar ya. Oke, terus ini sekarang yang mungkin banyak ditanyain ya, bagaimana sih perlakuan yang benar mengoperasikan transmisi CVT agar inerjanya awet? Mulai dari pertama, kita menghidupkan mesin hingga mobil dijalankan. Relatively sama sebenarnya Om Tentung. Mau di... Aku nggak bilang antara CVT sama matic ya sebenarnya. Tapi bahkan CVT, matic, manual, mobil, atau motor, relatively sebenarnya sama. Sebisa mungkin kita pada saat menghidupkan kendaraan di awal itu, otomatis semua itu dalam keadaan yang kalau misalkan di mobil manual, ya dalam keadaan netral. Kalau kondisi matic, mau matic konvensional, otomatis CVT ya sebisa mungkin lagi ada di P. Karena pada dasarnya gini sebenarnya, P itu kan sebenarnya parking sebenarnya. Iya, iya. Di Kentung. Nah, parkir itu adalah titik di mana tidak ada sambungan sebenarnya. Betul, tidak ada sambungan. Akibatnya memang mobil akan dengan tepat membaca bahwa, oke, ini semua tidak ada sambungan, mobil dihidupkan kembali. Nah, bahkan sebenarnya kan kalau misalkan kita lebih deep lagi, pertanyaannya bisa lari ke, boleh nggak sebenarnya ngidupin mobil dalam posisi N? Ya, jawabannya sebenarnya ya gigi juga tidak akan nyambung di posisi N gitu loh. Tapi, mesin kan tidak akan bisa melihat itu dalam kondisi tersambung atau tidak tersambung kan sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau kita masukin ke D, otomatis dia akan mengembang. Akibat dia mengembang, apa namanya, dia bisa gigi, bisa saling ketemu dan jalan. Nah, jadi relatifnya sama sebenarnya. Ya, sebisa mungkin untuk menjaga itu semua, ya lakukan dengan tepat lah sebenarnya. Yang normal aja kok, Om Kentung. Nggak perlu kita itu. Kalau kondisi mesin dipanaskan dulu sebentar ya. Ya, itu relatifnya. Hampir semua mesin sebenarnya Om Kentung. Gimanapun juga dia adalah mekanikal kan sebenarnya. Jadi, sebisa mungkin oli melumasi semua, itu akan jauh lebih baik. Jadi, kalau ditanya ada perbedaan nggak nih cara menggunakan CVT sama Matic? Jawabannya nggak ada kok. Bahkan dengan manual pun tidak ada yang beda sebenarnya. Sebisa mungkin sesuai step-step yang normal tadi aja. Nggak perlu gini Om Kentung. Oke, kalau CVT mungkin harus nunggu dulu 3 menit baru jalan. Ya, nggak gitu juga kok. Sama-sama aja gitu. Apanya yang panas gitu kan. Betul, betul. Nah, ini mungkin kondisi sebaliknya nih. Nah, ketika kita mobil setelah digunakan, nah, waktu kita mau mematikan mesin, sering juga ada beberapa orang yang ketika mematikan mesin, dia kondisi tuas transmisinya di N. TN baru setelah itu dibindahkan ke P. Itu ada nggak peran pada efeknya nggak? Sebenarnya gini, apa ya, kalau mau ditanya, logikanya adalah pada saat TN, kita nggak perlu mikir itu mau dimatiin apa nggak lah ya sebenarnya. Pada saat TN, ya kita angkat rem, otomatis nggak jalan. Itu udah pasti sama dengan kondisi pada saat T pun sebenarnya. Nah, cuma membedakan adalah di P ini kan sebenarnya adalah dalam konteks, adalah quote-unquote, dia dalam kondisi mobil siap parkir. Artinya parkir dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya, selain dia akan memutus hubungan antara transmisi dengan engine, sebenarnya kan di situ ada sistem locking sebenarnya. Makanya kan kalau di P, nggak bisa didorong kan om nentuk. Iya, betul. Tapi kalau di N bisa didorong kan sebenarnya. Nah, makanya sebenarnya kalau ditanya dimatikan dalam bentuk N, ya seharusnya sih nggak ada masalah. Nah, tapi sebenarnya itulah yang menyebabkan nanti engine bisa salah membaca. Makanya kalau misalkan aku ambil contohnya di Toyota ya, ada beberapa, kayaknya nggak beberapa, tapi rata-rata di CVT itu sudah bahkan sebelum kita memindahkan ke P pun, kita buka pintu gitu. Udah ribut mobilnya. Bindah dulu ke P, bindah dulu ke P, bindah dulu ke P gitu. Karena kan dengan kita buka mobil kan otomatis kan posisinya akan kita akan diam lebih lama kan sebenarnya. Jadi mobil pun sekarang sudah dibikin cukup, apa ya, mungkin cukup canggih untuk tetap mengingatkan, kayak misalkan, jangan lupa pindahin ke P. Kenapa? Karena kan dengan pindah ke P itu selain dia parking, tapi juga dia melepas hubungan dengan si mesinnya dan lain-lain. Ibaratnya sistem membaca, ini mobil udah siap dimatikan gitu ya. Betul, betul om kentung. Jadi relatif sama sih sebenarnya, nggak ada yang jauh-jauh beda aman kok. Sama kayak gini kan dulu om kentung, kalau jaman dulu banget kan katanya boleh tuh, apa, ngidupin mesin mobil manual, yang penting injek, apa, kopling kan? Kopling, ya. Sebenarnya kan itu lebih kepada injek kopling, biar nggak nyambung kan sebetulnya. Biar nggak termutu. Betul kan netral. Betul. Sebenarnya kan sama. Ini sama ya kan. Poinnya sama sebenarnya. Nggak ada yang terlalu banyak beda kok sebenarnya. Ketika kita misalnya berhenti di lampu merah nih, taruhlah berhenti di bawah. Biasanya di lampu merah kan rata-rata di bawah 2 menit ya. Boleh nggak kita diposisikan ke D? Kan biasanya ada yang sampe lintangan rem tuh. Nah, maksudnya ini secara teknisnya akan berpengaruh terhadap transmisinya apa nggak? Ya, jadi gini Om Gentung, pada dasarnya aku akuin terkadang diriku pun suka lupa kok. Karena udah tahunnya, oh nanti lagi hijau nih siap-siap aja gitu ya. Sama-sama, pengumuman. Dari tebel. Dari pindah-pindah diri. Betul. Apalagi kalau misalkan satu tempat yang kita lewatin tiap hari, udah kebaca lah. Oh, yang ini lama nih pindah dulu deh. Oh yang ini bentarnya tungguin aja. Sebenarnya gini Om Gentung, relatif kok itu sebenarnya. Karena betul, tadi Om Gentung, benar tuh. Kadang kita menunggu di lampu merah itu tidak setengah jam sebenarnya. Tapi kadang hitungan menit juga sudah jalan. Jadi kalau ditanya boleh apa tidak, jawabannya antara ya dan tidak sebenarnya. Kenapa boleh? Ya tadi, waktunya nggak begitu lama. Tapi kenapa disarankan atau tidak? Karena pada dasarnya gini Om Gentung. Pada saat kita di D, otomatis sebenarnya konverter torsi itu akan berjalan terus. Akan muter terus. Dia tidak pernah diputus. Sementara sebenarnya pada saat dia tidak diputus itu, kita kan nggak jalan nih sebenarnya. Ya kita sebenarnya sayang aja gitu loh. Kita melewatkan ada berapa putaran atau ada berapa radius yang terjadi yang sementara kita sebenarnya nggak jalan anyway sebenarnya. Tapi itu membuat... Tapi sebenarnya dalam kondisi D itu, itu sudah terhubung... Sudah Om. Sudah. Sudah Om Gentung kan. Iya. Walaupun tidak kuat. Karena kan mungkin ada sistem yang membatasinya kan. Betul. Tapi kan jalan terus dia sebenarnya. Kalau rent kita lepas, mobil akan jalan sedikit kan. Pasti. Pasti Om Gentung. Tapi ada bagian yang bergesek. Artinya kalau misalnya belum kondisi lama, dikhawatirkan komponen di dalam transmisinya itu ada yang aus ya. Seperti aus lah. Ya. Bahkan gini Om Gentung. Kalau misalkan satu lagi mungkin ada sisi safety ya sebenarnya. Karena pada saat kita... Ya gini lah gampangnya. Kita nggak boleh bohong bahwa ya ada kok momen-momen di mana kadang kita bawa mobil ngantung. Sebenarnya. Benar. Nah, kalau kita tidak pindahin ke P atau ke N. Misalkan seperti itu. Maka potensi itu mobil loncat atau kaki kita sulit. Kalian beli ini gitu ya. Jangan untuk orang itu. Sangat mungkin banget kok Om Gentung. Jadi memang kalau ditanya, iya dan tidak sebenarnya. Iya masih boleh karena memang nggak terlalu lama. Tapi disarankan untuk tidak. Ya karena tadi sebenarnya daripada mobil harus kerja terus. Ya. Dikasih 2 menit dia istirahat aja kan sebenarnya udah enak sebenarnya. Plus safety ya biar mobil tidak berdua. Betul Om Gentung. Nah, ini mungkin yang banyak-banyak ditunggu orang nih. Belakang ini kan banyak fenomena mobil transmisi CVT. Terutama keluaran Toyota. Yang nggak kuat nanjak ketika diisi banyak penumpang. Nah, itu penyebabnya apa? Apakah salah perlakuan si driver yang mengambil momentum waktu start? Atau ada kendala pada sistem? Oke. Di metik lainnya kayaknya saya jarang denger ya. Oke Om Gentung. Jadi sebenarnya gini Om Gentung. Apa ya? Mungkin kalau sebelum aku jawab kenapanya. Sebenarnya balik lagi sebenarnya Om Gentung. Jadi memang faktornya cukup banyak ya. Sebenarnya Om Gentung. Kita ambil contoh tadi antara aku dan Om Gentung. Tinggal di satu daerah yang sama. Rumah sebelahan. Beli mobil di hari yang sama. Tapi tiap hari tempat kita jalan beda. Sementara nanti salah satu. Ada yang nanya Om Gentung sama nanya diriku. Bisa jadi jawaban view efisiensinya berbeda. Misalkan nih. Om Gentung bilang bahwa. Oh mobil gue 1 banding 18. Nah, gue tiba-tiba ngomongnya gini. Oh nggak mobil gue cuma 1 banding 15 nih. Padahal sebenarnya mobilnya sama. Beli di hari yang sama. Tapi karena memang jalurnya berbeda gitu. Jadi memang kondisinya itu cukup banyak sebenarnya Om Gentung. Nah, termasuk itu kita baru ngomong kondisi biasa ya. Kondisi yang harusnya relatif siapapun bisa melakukan hal yang sama. Tapi bisa menemukan hasil yang berbeda. Nah, kalau kita ngomong soal nanjak. Faktornya juga banyak Om Gentung. Tadi Om Gentung sempat ngomrol. Ada salah perlakuan. Ada apa namanya. Ada soal sistem dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya kalau mau ditanya mampu atau tidak mampu. Jawabannya adalah ya harusnya bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi balik lagi Om Gentung. Faktor-faktor yang mempengaruhi tadi cukup banyak. Banyak ya. Termasuk orangnya ya. Orangnya. Terus yang kedua adalah misalkan kondisi kendaraannya. Kita bilang kenapa kondisi kendaraannya. Karena gini sebenarnya Om Gentung. Kenapa sih mobil yang apa ya. Misalkan Om Gentung pakai mobilnya jaraknya pendek. Habis itu kena macet. Iya, tapi mungkin nggak terlalu sering. Ya, otomatis sebenarnya panasnya mesin nggak akan terlalu sepanjang. Kalau misalkan dibandingin tadi gue yang misalkan sama-sama tinggal sama Om Gentung. Tapi jaraknya jauh banget. Ketemu macetnya parah-parahan. Otomatis fuel efficiency pasti akan lebih rendah. Kenapa? Karena si mesin pun akan mengajak untuk mengurangi penggunaan bahan bakar. Kenapa? Makin seringnya bahan bakar itu dimasukkan. Kenapa? Otomatis impactnya adalah mesin bekerja makin keras. Impactnya makin panas sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita balik ke Nanjak lagi tadi. Sebenarnya banyak banget Om Gentung faktornya. Faktor mobilnya bisa dalam keadaan panas. Yang mana sebenarnya mungkin dalam keadaan panas itu kualitanya mampu apa tidak. Mungkin jawabannya bukan masalah mampu apa tidak. Tapi bisa jadi mobil pun sudah bilang nih. Tanpa ini ya. Mobilnya bilang, eh kita udah capek nih. Boleh istirahat dulu nggak? Nah, itu kan yang terkena. Dengan sistem seperti itu lebih aman ya terhadap mesin ya. Mesinnya membaca, wah gue nih dalam kondisi capek nih. Kalau dipaksa dulu dong gitu. Betul. Jadi memang faktornya banyak. Apa Om Gentung jadi apa namanya tidak bilang bahwa sebuah mobil. Kita nggak usah ngomong inilah ya. Nggak usah ngomong satu particular item lah ya. Rasanya hampir semua mobil pun bisa merasakan hal yang sama. Dari faktor tadi pengemudi, faktor kondisi yang misalkan kondisi jalannya lebih terjal misalkan. Yang kedua, bahkan kalau misalkan mau lucu sebenarnya gini Om Gentung. Tadi kita sempat ngobrol soal panas mobil ya. Kondisi hujan, setelah hujan, atau panas sekalian pasti akan berbeda. Beda, beda. Bener, bener. Karena gini, panas sekalian itu sebenarnya relatif lebih aman kok Om Gentung. Panas sekalian. Kenapa? Dengan panas sekalian, anginnya biasanya masih ada. Kalau selesai hujan sebenarnya, atau mau hujan, itu kan sebenarnya yang lebih sumpek tuh. Otomatis engine pun akan lebih panas. Jadi, faktornya cukup banyak. Tapi yang paling penting itu adalah sebenarnya gini. Yang jangan lupa kalau misalkan kita mau nanjak. Itu yang pasti adalah, ya kita harus tahu dulu keadaan tempatnya. Jangan seperti apa, medan seperti apa. Udah gitu, sebisa mungkin itu jangan panik. Atau apapun. Kadang kan kalau misalkan kita udah goyang dikit nih. Apalagi kalau jaman dulu, ingat kalau jaman mobil manual. Iya, iya. Goyang dikit selesai loh. Iya, iya. Iya kan? Goyang dikit selesai. Nyakur di jalan lah. Panik lah. Tiba-tiba mau ngidupin lagi kaki udah nggak. Udah nggak sinkron lah, segala macam. Nah, jadi yang paling penting itu adalah memastikan. Kita tahu dulu kondisinya seperti apa. Habis itu, selain itu juga ya. Safety tadi ada. Jadi, sebisa mungkin kalau nanjak-nanjakan. Mau nanjakannya tinggi, mau nanjakannya rendah. Sebisa mungkin tadi, Om Gentung, jaga jarak. Karena kalau kita nggak jaga jarak, kita nggak pernah tahu. Kejadian itu untuk nanjak-nanjakan juga kan ya. Betul, betul. Jadi, memang pada dasarnya kalau ditanya, bermasalah nggak? Faktornya banyak banget, Om Gentung. Ya, kita bisa bermasalah kitanya. Bisa mobilnya kepanasan. Atau misalkan terlalu terjal. Tapi kita nggak punya ancang-ancang yang bagus dan lain-lain. Tapi yang paling penting tadi, yang paling penting safety, Om. Karena memang pada kenyataannya bahwa tidak semua mobil CVT itu nggak kuat nanjak. Kalau gue perhatikan di sosmed ya. Ada yang bilang, ah kuat, kok punya saya baik-baik saja. Ada yang bilang, ini nggak kuat nih. Berarti kemungkinan faktornya itu, ya mungkin sebelumnya mobil udah keburu capek nih. Kita pakai di bawah ya, benar kan? Nggak mungkin udah terlalu hot. Dan ketika dipakai nanjak, nggak kuat. Sebenarnya bukan nggak kuat. Sistem membaca bahwa ini, gue kondisinya lagi begini nih. Gue berhentiin dulu ya. Ibaratnya gitu ya. Betul, betul. Makanya biasanya ada warning yang keluar ya. Betul, betul. Jadi gini, mobil sampai sekarang itu bisa dibilang cukup canggih ya. Warningnya macam-macam. Bahkan kan kalau misalkan kita di Avanara sama Veloz yang baru itu sebenarnya gini. Kita keluar jalur dikit aja, dikasih tahu gitu. Jadi yang paling penting itu ya tadi sebenarnya. Mau lewat manapun, tanjakan atau apapun, segala macam. Yang paling penting itu safety sebenarnya Om Kentung. Karena gimana pun juga mobil itu yang kontrol kita, Om Kentung. Iya, iya. Kita yang tahu. Berarti secara garis besarnya, kira-kira anjuran dari Toyota sendiri ketika kita menghadapi suatu tanjakan yang ya terbilang curam lah. Itu apa saja yang harus dilakukan? Oke, yang pertama Om Kentung, yang paling penting itu adalah satu, emang kita harus tahu dulu kondisi jalanannya. Kenapa? Karena dengan tahu, kita tahu kondisi jalanannya sebenarnya itu bukan cuma kita tahu kondisi mobilnya. Tapi kita juga tahu kondisi kita itu pede apa enggak nih lewat tanjakan ini. Karena itu yang sebenarnya paling penting. Pada saat kita udah enggak pede Om Kentung. Pada dasarnya, kadang kaki enggak sinkron lah, apa segala macam itu terjadi. Pendingan cari jalanan lain ya, biar aman. Nah, terkadang kan itu yang terjadi sebenarnya. Tapi sebenarnya gini, yang paling penting satu lagi itu adalah sebisa mungkin, apa ya, pede tadi itu menyebabkan kita, ya satu. Kalaupun kita enggak yakin dengan kondisi itu ya, ancang-ancang harus ada sebenarnya. Ancang-ancang harus ada dan sebisa mungkin menjaga, apa namanya, menjaga putaran mesin itu biar stabil, itu jadi penting. Karena sebenarnya kan, apa ya, sebenarnya mau bilang CVT, mau bilang metik, mau manual, juga kalau operasinya salah sama aja. Misalkan kita ambil contoh gini, manual gitu ya. Di tengah kita nanjak, kita ganti gigi juga sebenarnya kan itu namanya kita mengundir di kita sendiri kan. Karena torsinya akan hilang sebenarnya. Udah gitu, yang paling penting itu adalah, ya rasanya enggak cuma Toyota, tapi juga mobil-mobil lain. Sekarang fiturnya udah banyak ya, mau nanjak itu ada start assist lah, ada traction control. Bahkan untuk beberapa mobil, sudah ada power mode dan lain-lain. Nah, itu yang sebisa... Lebih memudahkan ya. Nah, kita harus tahu sebenarnya yang paling penting. Jadi... Cara-cara bagaimana pengoperasian fitur-fitur itu. Betul, betul. Dan kita tahu kondisinya seperti apa, jadi kita pede nih sebenarnya. Kadang yang enggak pede itu yang bahaya, seolah tentu. Sebenarnya kan beban juga pasti pengaruh dong. Ya, betul. Setelah kuat tidaknya si mobil itu menanjak, terutama kalau tanjakannya terlalu curam ya. Nah, ada batasan enggak? Batasan beban itu, beban angkutinnya itu seberapa persen dari perakindaran itu sendiri? Relatif Om Ngetung sebenarnya. Karena kalau kita ngomong beban, sebenarnya gini Om Ngetung. Balik lagi tadi sebenarnya analogi mengenai fuel efficiency sebenarnya. Apakah dibatasi sebenarnya? Oh, tidak boleh nih naik mobil misalkan 7-seater, tapi untuk mendapatkan fuel efficiency yang bagus, enggak boleh 7 orang. Ya kan? Enggak juga Om Ngetung. Iya, iya. Karena sebenarnya kan enggak ada aturan itu sebenarnya. Yang paling penting itu sebenarnya gini, yang paling penting itu adalah safety sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita ngomong soal aturan berat, sebenarnya hampir tidak ada aturan berat. Karena relatifly kalau kita nanjak pun tidak tiap hari kita harus nanjak sebenarnya. Bahkan aku enggak tahu nih, mungkin aku sama Om Ngetung juga pakai mobil relatif hari-hari flat juga sebenarnya. Tapi tidak mungkin atau sekali berapa bulan kita akan ngomongin tanjak apa segala macam. Tapi kalau ditanya, ada enggak minimum, bukan minimum, maksimum requirement ya? Jawabannya sebenarnya adalah relatif sebenarnya. Karena gini Om Ngetung, gue sama Om Ngetung masuk di mobil yang sama dikali 7, atau dikali tambah 3 orang kayak kita lagi gitu ya. Mungkin masih tetap akan lebih ringan dibanding kalau misalkan berat badannya. Yang berat badannya pada kita, tapi isinya cuma 2 orang. Pasti akan beda juga Om Ngetung. Jadi relatif sebenarnya jawabannya, tapi yang paling penting adalah safety. Jadi sebisa mungkin kalau kita naik mobil, kapasitasnya 7 orang ya dimaksimumkan hanya 7 orang. Karena gini Om Ngetung, dalam kemungkinan loh, zaman sekarang kapasitas 5 orang pun yang naik 10 bisa Om Ngetung. Bisa, bisa aja. Apalagi kalau pas lagi mau pulang kampung. Sebenarnya, nah itu yang sebenarnya yang harus kita lebih kepada bukan hindari, tapi sebisa mungkin kita tahu lah kapasitas mobil kita seperti apa. Karena safety yang nomor 1 sebenarnya Om Ngetung. Jangankan kita guna anjak ya, tapi pada saat mobil itu overweight pun, sebenarnya nge-rem pun susah Om Ngetung. Iya benar, karena itu momentum ininya ya. Momentumnya hilang, betul. Momentumnya telat Om, karena terlalu berat. Jadi, sebisa mungkin kalau bisa sesuaiin sama kondisi yang sesuai lah. Kalau mobilnya 7 seater ya, maksimum 7 kalau bisa. Mobilnya 5 seater ya, maksimum 5 lah. Jangan sampai 8 gitu Om Ngetung. Oke, terakhir nih. Ada trik khusus nggak ketika kita melakukan stop and body tanjakan ini? Misalnya kita udah di tengah tanjakan, lagi kebetulan lagi macet. Ada apa yang mesti kita lakukan saat itu? Oke, gini Om Ngetung. Tadi kalau kita ngomong CVT sebenarnya Om Ngetung, sekarang si buat CVT kan ada apa namanya? Ada dalam tanda kutip manual ya, sebisa mungkin ya. Nah, yang paling gampang adalah tanjakan bisa beda-beda. Tapi kalau kita ngomong tanjakan yang cukup ekstrim dan kita tidak yakin baik dengan mobil maupun dengan kaki kita atau kita nggak tahu kondisi jalannya seperti apa, saran sih kalau bisa dipindahkan ke sequential manual tadi. Manual ya? Karena lebih kuat ya? Karena bukan lebih kuat Om Ngetung, tapi dia akan menjaga di putaran tersebut kan sebenarnya. Nah, sementara kalau misalkan kita ngomong matic pun, nggak usah CVT nih sebenarnya. Pada saat dia sudah sampai ke titik di mana gigi sudah harus ganti kan pasti akan pindah sebenarnya. Nah, itu yang kita hindari sebisa mungkin kita menjaga torsinya, menjaga powernya juga dengan torsi tadi dengan di titik yang paling kuatnya sampai keadaannya sudah tidak sekerjal yang di titik kita stop and go. Jadi, yang paling penting itu adalah tadi sebisa mungkin kalau kita nggak pede, ya pindahin aja ke manual. Biar dia nanti akan menjaga di titik paling kuatnya. Torsinya paling dapat gitu. Torsinya paling dapat, betul Om Ngetung. Bahwa nanti tiba-tiba di tengah itu, eh baik-baik aja mau pindah ke dia, ya boleh juga, nggak ada masalah. Yang sama itu tadi, satu lagi, sebisa mungkin kita tahu ada fitur apa aja dan bagaimana cara pakai fitur tersebut. Ya, manfaatkan fitur yang ada ya. Angkat fitur yang ada Om Ngetung, betul. Skill start asis, terus, ya mungkin juga ini kali ya, ketika stop and go ditanyakan, jaga jarak antara mobil depan maupun belakang. Karena kita nggak tahu kita yang safety, kita udah safety nih, eh ternyata mobil belakang, eh mobil depan yang mundur kembang. Nah, yang kejadian tuh gini Om Ngetung, belum tentu kita yang menyebabkan kejadian sesuatu. Iya, betul. Tapi, kalau kita tidak menjaga, depan yang mundur, kan kita yang rugi, menurut Om Ngetung. Kita mau mundur, ya sama, termasuk kita jaga jarak dengan yang di belakang, ya. Ketika ada situasi begitu, kan kita, misalnya kita mesti mundur, jangan sampai mobil orang yang kita safety. Bahkan sebenarnya gini Om Ngetung, apa ya, mungkin kalau kita tanjakan ekstrim kan nggak tiap hari ya, ada ya. Belum tentu tiap hari kita ketemu, gitu loh. Tapi ya, ya itu tadi yang mungkin perlu diingat itu adalah, sebisa mungkin ya tadi, menjaga jarak depan sama belakang. Karena kitanya yang bisa nggak kuat, atau depannya yang nggak kuat. Itu, kalau belakang nggak kuat, mungkin kita agak tutup sedikit kaca spion ya. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan bagaimana cara kita merawat mobil dengan sistem transmisi CVT, dan bagaimana pelakuan yang seharusnya yang dianjurkan agar selain mobil kita jadi awet CVT-nya, juga aman terhadap kita dan pengguna lain. Begitu kan, Bro Dimas? Siap, Om Ngetung. Oke, thank you atas penjelasannya nih. Siap, Om Ngetung. Oke, teman-teman, semua kami undur diri dulu. Untuk yang belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Dan silakan komen dan jangan lupa like dan share tayang ini pada yang lainnya agar bermanfaat bagi semuanya. Segitu aja, salam jumpa, salam otomatif. Salam sehat juga semuanya ya. Oke, thank you ya. Terima kasih telah menonton!